Intro Keluarga besar mantan Gubernur Yauh H.M. Rusli Zainal dan Besan, Ahad 22 September 2024, menggelar acara adat Melayu, yakni Mandi Taman, sebagai rangkaian akhir dari pelaksanaan prosesi pernikahan Alvin dan Tara. Tradisi orang Melayu Terima kasih telah menonton! 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 Kena siram! Jadi ada namanya kegiatan Mandi Taman, ya! Ini adalah budaya kita Melayu. tentu saja saya berterima kasih kepada panitia yang telah menyenggarakan ini sehingga kegiatannya pada hari ini kelihatan meriah, gembira karena semuanya masing-masing menghiramkan air ke tubuh orang lain termasuk kepada Nanda Alvin dan Tara yang nak siram terima kasih ya ini kegiatan tradisi budaya kita yang memang harus terkitarikan dan kita budayakan karena merupakan kekayaan atau khasat budaya bangsa yang harus tetap terjaga sangat meriah sekali Pak, baru saya melihat suasana yang begitu meriahnya disini Pak karena saya bukan asli juga orang sini prosesi mandi Taman Alvin dan Tara dilaksanakan ahad pagi 22 September 2024 di La Bersa Garden Inn Hotel La Bersa di Kecamatan Siahulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Rangkaian Mandi Taman ini merupakan upacara adat Melayu yang dilakukan oleh pengantin sebelum atau setelah pernikahan proses ini memiliki makna simbolis dan spiritual bagi masyarakat Melayu proses yang akan kita saksikan antara lain berharap kumbo siraman oleh kedua orang tua pengantin belago mayang pinang belago mayang kelapa belago kelapa siraman kumbo kelapa siraman kumbo pandan siraman air bunga setaman melangkah benang tujuh rupa menendang kelapa memutuskan benang dengan lilin dan diakhiri dengan siraman beram-ramai seluruh yang hadir untuk menambah suasana kekeluargaan antara kedua keluarga besar baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan mari kita saksikan bersama prosesi adat Melayu mandi taman keluarga Alvin dan tara berikut ini yang sama-sama kita hormati sahibul hajat bapak ibu terdiputan kami cincin tuan-tuan puan-puan terdiputan majelis yang kamu memberiakan yang kecik tersebutkan nama yang besar yang tua dengan petuahnya yang muda dengan takahnya yang alim ulama dengan amanahnya dan juga tentu berbahagia pada saat ini anda-anda kami Alvin dan Tara walaupun berjemur sekejap sabar Alhamdulillah kemarin pada hari Sabtu telah diselanakan persepsi pernikahan anak kita Tara dan Alvin Alhamdulillah sukses dan juga semoga Allah memberi kita kerjaan dan keberkahannya semoga kedua memperoleh diberi Allah rumah tangga yang bahagia rumah tangga yang sakinah mawadah rahma dan insyaAllah diberi Allah keturun ina soleh amin yang tak lapu di hujan yang tak lekang di panas akan kita buat setiap rentetan acara tujuannya adalah memberikan dong Ares itu kepada kedua mempelai untuk itu untuk memberikan tepung-tepung tawaran pertama kami cemput kedua orang tua mempelai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih maandang mempersediakan alat tepung-tepung takas kuning adalah lambang keagungan beras putih lambang kesucian pengarampai lambang keharmonisan dan juga bertih lambang kesuburan dan juga perencis itu tujuannya memberikan mu'arsu semoga kebohongan selamat kesehatan langir dan batin bapak ibu ini sama-sama kita lihat mbak Andam menyediakan telur di asah di gigi kuda mempelai kita tujuannya kita berdoakan kedua mempelai di biar Allah selalu kesuburan di biar Allah selalu keturunan yang salih salih adik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selanjutnya kami jemput kedua orang tua dan anak-anak Tantara untuk berikan doa restu melalui upacara Tumpuk Tumpuk Tower kepada kedua mempunyai yaitu bertujuh mempunyai doa kita aminkan nanti doa langsung dipimpin oleh ayahnya yaitu Bapak Haji Masjid Zainal berkata acara kita selamat menikmati 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 Bermudah tentangan Bermudah-bermudah Acara remkaian berita Diburahkan rezeki Selalu dalam ketahuan Bermudah-bermudah InsyaAllah bahagia Hidup dunia Mabukul akhirah A'udhu billah Bermudah Bismillahirrahmanirrahim 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 Iyaka na'budu wa Iyaka nasna'im Ina surat al-mustaqim Surat al-lazina An'am ta'alayhim Ma'ayhim wa'amu Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.